Intro Kepala Stof Kepresidenan Muldoko mengatakan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia Presiden Jokowi akan meningkatkan sistem fokasi di perguruan tinggi World Economic Forum memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia pada tahun 2030 sebab pada saat itu usia produktif masyarakat Indonesia di atas 50% Ini dari angka stunting kita harus selalu berusaha kuat untuk menurunkan angka stunting itu berikutnya kesehatan ya jadi kesehatan setelah dari dasar berikutnya kesehatan manusia ditangani selesai oleh pemerintah yang kedua dari dunia pendidikan ya pendidikan juga demikian ya pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA telah ditangani melalui kartu-kartu Indonesia Pinter dan juga sampai dengan perguruan tinggi nanti pada 2020 sudah mulai start nah itu berikutnya yang kedua adalah bagaimana penyiapan lapangan pekerjaan penyiapan lapangan pekerjaan dan ini juga telah disiapkan dengan baik sehingga ya orang-orang unggul yang telah terbangun nanti pada akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan baik dan kita akan memiliki dasar yang kedepannya kira-kira seperti itu dari Jakarta Melinda Zaneta Amelia Arsiti Nusantara TV melaporkan Terima kasih telah menonton